tau kenapa? nggak ada manfaatnya cewek pintar itu karena gini gua punya pertanyaan kalau lu cowok, lu lebih milih cewek cantik apa cewek pintar? jadi kalau anda wanita, lebih pilih cantik atau pintar? cantik gimana? cantik oh iya pintar, kenapa? kalau gua pintar, gua bisa bikin diri gua jadi cantik gimana caranya? segala macam cara gua bisa belajar kalau gua nggak punya uang, gua bisa cari duit kan gua pintar operasi juga termasuk dong? iya termasuk uang nggak dimana? iya cari duit dong kan gua pintar nggak suka diterima kalau nggak cantik yey operasi dulu, segala macam cara operasi dulu, apa cari duit dulu? yaudah cari om om dululah ok, cut so aska i have questions kamu lebih suka cewek pintar? apa cewek cantik? pintar atau cantik? pintar atau cantik? oh no pintar atau cantik is it like if it's pintar, she looks so ugly? ya 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 pintar atau cantik if i pick pintar if i pick pintar, she's amazing you probably pintar atau cantik probably pintar atau cantik come on hahaha if if i don't pick pintar i'm a i'm a evil person if i don't pick pintar but if i pick pintar that means cantik i guess i don't there you go goodbye what? ok itu adalah pertanyaannya sebenarnya menjebak kalau kita tanya sama cowok ya lebih baik pilih cewek pintar atau cewek cantik dan benar kata aska kalau saya bilangnya cewek pintar saya akan kelihatan seperti cowok baik-baik kalau saya bilangnya cowok saya pilihnya cewek cantik nanti saya akan lihat tadi bahwa gue tuh bukan cowok baik-baik gitu cuma mikirin kecantikan cewek doang tapi itu fact itu ya kalau kalau ditanya secara jujur dan aska seperti anak kecil ayah ini dia akan jawab jujur seperti yang tadi dia bilang nanti kalau jawabnya cantik kelihatannya jahat banget dong sih jadi lebih baik mana? cantik atau pintar sejujurnya kalau anda yang milih dan taukah anda bahwa banyak masalah loh dengan cewek cantik ataupun cewek pintar there we go go there now let's go there now let me tell you why kalau cewek cantik itu nggak ada gunanya buat anda ok cewek cantik itu adalah objek seksual bagi pria jadi kalau seandainya anda lagi jalan dengan pacar anda yang kebetulan cantik maka setiap pria yang melihat pacar anda maka menjadikan dia objek seksualnya apakah anda mau itu terjadi? of course not right? so yang kedua wanita cantik needs perfection mereka harus sempurna terlihat sempurna mereka tidak boleh ada cacat sama sekali karena mereka tahu mereka cantik oleh karena itulah mereka akan membuang-buang waktu mereka untuk mempercantik dirinya yang sudah cantik dan tidak ada habisnya yang artinya adalah kalau anda mau pergi pesta kalau anda mau jalan-jalan kalau anda harus cepat-cepat lupakan hal itu semua karena mereka menghabisin waktu buat diri mereka sendiri lupakan mengurus diri anda bukan hanya itu saja karena wanita cantik itu worries a lot insecure dan kadang mereka yang cantik malah mereka yang tidak percaya diri dan mereka khawatirnya luar biasa yah aneh tapi memang itu yang terjadi tanya pada mereka yang cantik yang paling penting lagi yang paling mendasar adalah beauty needs money dude bro my friend yang namanya cantik itu butuh modal tanya sama wanita-wanita teman-teman anda yang cantik atau kalau anda wanita bener gak saya bilang coba tulis di komen bener gak kalau cantik itu butuh modal butuh makeup yang mahal butuh perawatan wajah butuh pakaian yang you know gak ada orang bilang oh kalau dia cantik pake apa aja cantik no 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 makin cantik mereka makin mau terlihat cantik and it is expensive jadi kalau misalnya anda bokeh gak punya uang atau anda gak kaya-kaya banget lupain deh pacaran sama cewek cantik oke you cannot afford it sorry askah what you were asking me kenapa if tadi aku bilang cantik cantik enggak tadi kan aku bilang cantik kalau tadi aku pintar iya oh cewek pintar juga bahaya gak ada gunanya juga what iya tau kenapa gak ada manfaatnya cewek pintar itu karena gini kalau dia makin pintar dia akan makin suka ngatur kamu apalagi dia lebih pintar daripada kamu dia lebih pintar dibandingin kamu kamu nya diinjek-injek dia yang ngatur hidup kamu iya kan iya iya lah kalau cowoknya bodoh ceweknya lebih pintar daripada cowoknya siapa yang diatur cowoknya kan cowoknya that's true nah belum selesai kalau ini cewek pintar terus penghasilannya lebih besar dibandingin kamu dibandingin cowok ini cewek pintar pacar sama cowok eh duit dia lebih banyak dibandingin cowok gimana ah abis udah am iya kan iya iya kan abis hidup lo abis bro iya hidup lo abis nah satu lagi satu lagi semua hal akan didebat semua hal didebat jadinya 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 ribut terus karena gak akan nurut juga karena yang namanya perahu itu akan ada dua anak kodanya dan ketika ada dua anak kodanya makanya semuanya didebat karena menurut dia dia lebih pintar daripada anda dan ya mungkin anda yang bodoh kalau dia lebih pintar dibandingkan anda makanya cowok harus pintar gak bisa cowok cowok bodoh itu gak udah gak ada gunanya sama sekali nah tapi apa intinya coba intinya apa 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 eeeem 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 intinya adalah nyari cewek itu yang paling penting bukan pintar atau cantiknya tapi yang bisa mendukung cowoknya dalam semua keadaan dan situasi mau lagi senang mau lagi susah mau lagi ada masalah ini cewek bisa ada disana terus ngedukung ini cowok supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu cewek yang kita harus cari ngerti cari perempuan, cari pacar yang seperti itu kamu iya kan iya apa maksudnya cewek pintar atau cewek cantik kamu tanya papa iya papa pilih cantik dan pintar haaah dibandingin jelek sama bodoh hahaha jadi intinya sebenarnya adalah kalau anda cowok itu anda harus pintar titik kalau anda gak pintar jadi cowok udah habis selesai mendingan jangan hidup ya kenapa? karena pintar tuh bisa pelajaran dimana aja gak perlu sekolah tinggi-tinggi pintar tuh bisa dapet dimana aja kalau anda jadi wanita anda juga harus pintar dan anda juga harus merawat diri anda alright dan yang paling penting adalah mendukung prianya dalam segala situasi dan di jaman sekarang ini gak ada tuh namanya ee jelek bodoh tuh udah gak ada lagi jaman sekarang udah gak ada lagi ya karena kalau cantik itu relatif kalau jelek itu mutlak mutlak gak ada kan kalau cantiknya relatif kalau menurut saya cantiknya tapi kalau jelek, uh jelek semua orang bilang jelek dan gak ada lagi sebenarnya karena di jaman sekarang semuanya bisa berubah so, do your best for that ya gak ada namanya terima nasib jaman sekarang itu terima nasib is only for loser yang benar adalah merubah nasib bukan terima nasib and that's my son so change your destiny rubah nasib anda anda pria atau wanita anda harus pintar anda harus menjaga penampilan diri anda be the best version of yourself that's actually the idea of this video goodbye I'm gonna kill you okay bye